Kami akan menyampaikan update informasi dari pihak keluarga pasca ditetapkannya Gubernur Suwesi Selatan, Bapak Noget Abdullah sebagai tersangka di konsen sitar KPK pada dini hari tadi. Dari pihak keluarga menghormati dan terus akan kooperatif dengan proses hukum yang berjalan di KPK, dari pihak keluarga juga akan berupaya untuk mensupport dalam bentuk keterangan-keterangan apabila memang diminta dan akan tetap bersikap kooperatif dengan proses hukum yang saat ini sedang berjalan atau yang berjalannya oleh Bapak Noget Abdullah. Selain itu, kemudian pihak keluarga juga sudah berembuk, berdiskusi, dan sudah memilih satu kuasa hukum yang akan nantinya membantu dalam proses yang berjalan dan juga memediasi proses yang berjalan di KPK, yakni Bapak Arman Hanis, yang kedepannya akan lebih banyak menyampaikan keterangan-keterangan terkait dengan keberlanjutan proses hukum Bapak Noget Abdullah. Pihak keluarga juga sejauh ini tentunya dalam kondisi baik, masih terus men-support Bapak Noget Abdullah, dan saat ini mereka juga sebagian besar sudah ada di Jakarta. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menonton!